Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Gor Amorogo, Yogyakarta, Stadion Mandala Kerida, dan Kolam Renang Umbang Tirto. Dalam setiap pertandingan diharapkan para peserta dapat bersaing secara sportif dan objektif, begitu pula dengan Wasit. Wasit Olimpiade Olahraga Siswa SMK Tahun ini sendiri berasal dari PRSI, PASI, IPSI, BBVSI-DIY, serta PTMSI-DIY. Untuk Wasit, kita ingin pertandingan ini bisa sportif dan objektif ya. Kita bekerjasama dengan TENGDA-DIY dalam hal ini, kita mengajak dari catur ataupun pertasi, kita ambil, BBVSI, PASI, IPSI, dan yang terkait dengan bidang lomba yang ada. Olimpiade Olahraga Siswa SMK Tahun ini diikuti sebanyak 160 siswa, di mana setiap kontingen terdiri dari 32 orang siswa. Pada tahun ini, di RISD menguai Yogyakarta akan mengirimkan atlet olahraga untuk mengikuti di setiap cabang olahraga yang dilombakan di tingkat nasional. Antusias dari seluruh sekolah tingkat SMK dalam mempersiapkan kegiatan ini sangat baik, terbukti dari keikut sertaan serta semangat dari siswa-siswi dalam pertandingan ini. Di mana kegiatan ini merupakan pertama wahana untuk menyalurkan bakat prestasi siswa yang sudah dibina di sekolah-sekolah SMK sederhana Yogyakarta. Yang kedua nanti juga sebagai tahapan seleksi untuk membentuk tim kontingen di SMA Yogyakarta dalam rangka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2016 di Jakarta. Tujuan diadakannya Olimpiade Olahraga Siswa SMK adalah memfasilitasi para siswa yang memiliki bakat dan minat dalam bidang olahraga, meningkatkan prestasi siswa SMK khususnya dalam bidang olahraga. Selain itu juga untuk memperarat persaudaraan, solidaritas, serta sportivitas antar pelajar khususnya siswa SMK. Kalau kita melihat bagaimana sekolah, bagaimana anak-anak dan para guru dalam rangka persiapan ini tentu saya melihat sesuatu yang sangat menggembirakan. Mereka sangat antusias, mereka mempersiapkan dengan sebaik-baiknya termasuk... Setelah Olimpiade Olahraga Siswa SMK ini usai, akan dilakukan pembinaan lanjut agar para atlet dapat segera mempersiapkan diri untuk bertanding dan berprestasi di tingkat nasional. Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa SMK ini diikuti oleh perwakilan dari utusan Kabupaten Kota, mewakili Kabupaten Kota, jadi sebelumnya diadakan seleksi di tahap Kabupaten Kota untuk membutuhkan tim dan sekarang bertanding pada pagi hari ini. Dalam Olimpiade Olahraga Siswa SMK Sediye Cabang Olahraga Bula Foli diselenggarakan di Gor Amorogo, Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 14 dan 15 Februari 2016 yang dimulai pada pukul 8 pagi. Olimpiade Olahraga Siswa SMK Sediye Cabang Olahraga Bula Foli ini diikuti oleh 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Setiap kebuatan tersebut mengikut sertakan dua tim, satu tim putra dan satu tim putri, di mana setiap timnya beranggotakan delapan orang. Setiap harinya terdapat 10 pertandingan yang berlangsung di Gor Amorogo, Yogyakarta. Tujuan dari kita menyenangkan ini tentu disamping mereka memiliki kompetensi juga mereka memiliki kemampuan dalam hal olahraga. Jadi anak-anak yang mempunyai bakat dan minat dalam bidang olahraga, kita fasilitasi melalui Olimpiade Olahraga ini. Jadi ada keseimbangan untuk anak-anak kita dalam hal kesehatan jasmani, juga dalam hal mereka menuntut ilmu sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan jurusan yang ada yang mereka pilih di sekolah menengah kejuruan. Terima kasih telah menonton!